Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu lagi di channel Dapur Cimel Video kali ini saya mau buat ide jualan puding lagi Nah untuk ide jualan kali ini, ini tuh bentuknya cantik, menarik dan juga pembuatannya mudah Mau tau caranya dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan? Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Langkah pertama ini mau saya buat puding susunya terlebih dahulu Untuk bahannya disini saya pakai 4 gram bubuk agar-agar Kemudian 100 gram gula pasir Dan saya tambahkan dengan 400 ml susu cair UHT Jangan lupa untuk daduk-aduk dulu ya Semua bahan ini sampai tercampur dengan rata sebelum dimasak Lanjut saya masak menggunakan api sedang sampai mendidih Tetap diaduk ya supaya pudingnya tidak gosong Kalau sudah mendidih matikan api kompornya Tetap daduk-aduk terus sampai uap panas dan busa-busanya berkurang Untuk wadah pudingnya disini saya pakai wadah bulat seperti ini ya Untuk wadahnya saya miringkan seperti ini Kemudian saya masukkan dengan puding susu Masukkan pudingnya seperti ini dan lakukan sampai selesai Kalau sudah ini akan saya diamkan dulu sampai setengah mengeras Sambil menunggu kemudian akan saya buat puding bening stroberinya Disini saya pakai 1 bungkus nutrijel rasa stroberi Ini yang ukuran 15 gram Kemudian untuk gulanya saya tambahkan dengan 130 gram gula pasir Dan saya tambahkan lagi dengan 700 ml air putih Aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur dengan rata sebelum dimasak Kemudian lanjut saya masak menggunakan api sedang sampai mendidih Tetap diaduk-aduk ya supaya nutrijelnya tidak menggumpal dan tidak gosong Nah kalau sudah mendidih seperti ini bisa dimatikan api kompornya Jangan lupa untuk diaduk-aduk lagi ya Supaya uap panasnya dan busa-busanya berkurang Agar rasa stroberinya lebih berasa Ini saya tambahkan dengan 1 bungkus nutrisari rasa stroberi Ini opsional ya Aduk sampai tercampur dengan rata Kalau puding susunya sudah setengah mengeras Kemudian ini kita taruh saja seperti ini Ini kita letakkan seperti ini semuanya ya Untuk isiannya disini saya pakai potongan buah stroberi Nah kalau sudah ini saya masukkan dulu sedikit puding bening stroberinya Kemudian saya tambahkan dengan beberapa potong buah stroberi Nah ini akan saya diamkan dulu sampai setengah mengeras lagi ya Kalau sudah setengah mengeras Kemudian saya masukkan lagi puding bening stroberinya Sampai penuh Kalau teman-teman mau menambahkan topping dengan nata de coco atau bijis lasi juga boleh ya Kemudian saya tambah lagi dengan potongan buah stroberi Kalau sudah semua Kemudian ini akan saya diamkan dulu sampai pudingnya mengeras Dan ini dia hasilnya Alhamdulillah setelah beberapa jam Puding susu stroberinya sudah mengeras Dan bisa dinikmati bersama keluarga tercinta Dan puding ini Masya Allah warnanya itu cantik banget Untuk teksturnya sendiri Puding ini itu lembut Kenyal Dan untuk rasa manisnya ini sudah pas ya Selain rasa manis ini juga ada rasa asamnya Dari buah stroberi Ini tuh pudingnya seger banget Apalagi dinikmati saat dingin Gimana teman-teman tidak terlalu sesah kan cara buatnya Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga dapat bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa Comment, like, share, and subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa Klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya